Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Diyah Epi Dawati Ketua Tim Penggerak BKKAC Kami baru saja menjalani vaksinasi untuk COVID-19 Tadi semuanya berjalan dengan lancar dan tidak berasa ya sama sekali Ini yang pinter yang nguntiknya Mudah-mudahan semuanya yang hari ini juga suntik seperti demikian Dan setelah menunggu 30 menit Alhamdulillah gak berasa apa-apa Mudah-mudahan menjadi efektif ya untuk vaksin COVID-nya Dan saya harapkan semua masyarakat, ibu-ibu yang lansia, yang lagi menyusui juga udah boleh Dan yang punya comorbid yang terkendali juga boleh Silahkan ayo kita vaksinasi yang mudah-mudahan efektif Nanti adalah bisa menghindarkan kita dari COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Tim Penggerak BKKAC Diyah, RT Idawati Menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Selasa 23 Maret 2021 Vaksin, kata Diyah, sangat bermanfaat untuk pembentukan imun tubuh Karena dengan vaksinasi, tubuh akan mengenali virus COVID-19 Jika semua orang sudah menerima vaksin, upaya pemerintah dalam mengeliminasi COVID-19 akan mudah diwujudkan Diyah mengatakan setelah menunggu 30 menit, Alhamdulillah ia tidak merasakan apa-apa dan tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi Ia berharap, mudah-mudahan yang ikut vaksin hari ini juga begitu dan berjalan dengan lancar Ia kembali mengingatkan tidak perlu takut, dengan ini akan menjadi jalan efektif untuk memutuskan mata rantai COVID-19 Oleh karena itu, Diyah mengajak seluruh pengurus PKK se-Aceh dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama ikut vaksinasi COVID-19 Sebagai upaya membantu pemerintah Aceh dalam memutus mata rantai COVID-19